15 intanto 20 Aspetta prendo la carta Mengino Halo cuwi-cui Ketemu lagi sama Telemu itu Teli Channel yang akan menambah pengetahuan kalian sebanyak 0,01% Kali ini Gue mau Ngajarin sedikit kalian Tentang pengurangan Bagaimana orang Italia Bisa cepet Dalam Kasih kembalian Jadi kita bayar sesuatu dan mereka kasih kembalian itu cepet Jadi ada caranya Dan ini caranya beda banget Sama yang di Indonesia Sebelumnya gue mau cerita sedikit Jadi ada Seorang Youtuber Yang copycat Video gue Jadi itu keliatan di videonya Lokasinya sama di taman Cara dia Nyodorin kopi ke anaknya juga sama Mainan daun-daun keringnya juga sama Video gue yang ngopi bareng cumi Nah Mungkin karena video gue Ide dan konsepnya tuh keren banget kali ya Jadi dia makanya Ngikutin ide dan konsepnya Harusnya ya carilah ide dan konsep yang lebih kreatif Mungkin temanya sama Ngopi Makasih banget loh ya Yang udah ngefans banget sama gue Gak nyangka Youtuber itu emang susah Karena ide dan konsep Itu harus original Kamu harus bisa jadi Pionier Dan Youtube kamu Channel kamu Akan mencerminkan integritas diri kamu Siapa kamu sebenernya Melalui Video yang kamu buat Gitu Nah Misalnya nih Channel gue kan Channel yang akan menambah pengetahuan kalian Sebesar 0,01% aja Nah Kalau misalnya kamu Nishnya itu Tentang perbulian Misalnya Kamu bikin video Bule makan pete Bule makan cabai Bule makan indomie Coba kamu bikin yang sesuatu yang wow Yang bikin legit Seperti contohnya Bule makan beling Nah Itu pasti banyak viewsnya Dijamin At least kamu bisa Mengkreditkan Channel gue Di channel kamu Boleh-boleh Boleh kamu ikutin At least kamu mengkreditkan Kalau kamu Ikut Seperti di video gue gitu Lebih baik kamu Appreciate Jadi kamu lebih Respectful Sama orang Yang Sama dengan videonya We're born Original Don't die a copy Udah Kita langsung aja Tanpa banyak Basah-basah Busuk Supaya otak kalian Nggak Lemot Kayak gue Dalam pengurangan Jadi gue Agak-agak Emang Lelet Kalau pengurangan Apalagi kalau Soal kembalian Mikir Yuk Lanjut Jadi Disini ada Sense Satu Sense Ini Dua Sense Lima Sense Terus ini Terus ini ada Sepuluh Sense Dua puluh Sense Lima puluh Sense Ada satu euro Dan dua euro Dan disini ada lima euro Harusnya ada Harusnya ada lagi Sepuluh euro Dua puluh euro Lima puluh euro Tapi karena gue lagi Nggak ada Jadi kita langsung Coba praktek yang Kecil-kecil aja Jumlahnya Misalnya Kamu Membayar dengan Lima puluh euro Membeli buah Seharga Totalnya Tiga puluh lima Koma Dua puluh euro Kamu bayar dengan Lima puluh euro Jadi Biar cepat Mereka langsung Ngitungnya live Ambil Biar Mencapai ke Lima puluh Mereka ngitungnya mundur Biar mencapai ke Angka lima puluh Jadi Biar genap Disini kita tambahin Tiga puluh Euro Jadi ada Aku ambil Sepuluh Dan dua puluh Tiga puluh cents Ya Bukan tiga puluh euro Jadi Tiga puluh lima Lima puluh Euro Biar Genap Jadi Tiga puluh enam Ditambahkan Lima puluh cents Euro Jadi Tiga puluh enam Euro Disini ada Tiga puluh Tambah lima puluh euro Jadi Tiga puluh enam Masih kurang Buat mencapai ke Lima puluh Butuh Empat euro Empat euro Biar jadi Empat puluh euro Euro Dan dua euro Jadi empat Masih kurang berapa Buat mencapai ke Lima puluh Sepuluh euro Jadi ini Lima puluh euro Ambil Ini sepuluh Jadi kembalanya Adalah Ini Empat belas Delap Koma Delapan Punya Kita coba lagi Sekarang gimana Kalau misalnya Enggak pakai Coret-coret Misalnya Kamu membeli Teras Teras Seharga Sepuluh Sepuluh Lima puluh Lima puluh Lima puluh Lagi Sembilan euro Tambahin Sembilan Tentangnya jadi Bilan euro Komat Tujuh puluh Tiga Perhitungan pengurangan ini Juga berlaku Untuk rupiah Tapi karena Gue gak ada Mata uang rupiah Pursa Sebesar Seratus Lima puluh Empat Misalnya Satu Lima puluh Empat Ribu Rupiah Kamu punya uang Dua ratus Ribu Berarti Kamu tambahin Enam 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 ribu Perak Kamu kasih Enam ribu Perak dulu Ini biar jadi Dua ratus ribu Empat puluh Ribu Tambahin Jadi ini Kembaliannya Yang kamu kasih Empat puluh Enam Ribu Rupiah Sekarang Kita coba lagi Membeli Sesuatu Seharga Enam Belas Euro Koma Dua puluh Lima Euro Kamu punya uang Dua puluh Euro Disini yang genapnya Dua puluh Euro Jadi Langsung Tambahin lima Tiga puluh Tambahin lima puluh Jadi lima puluh Tambahin lima puluh Lagi Jadi tujuh belas Tujuh belas Jadi tiga Ini kemarinnya Cepet kan Jadi kembaliannya Tiga euro Komah Tujuh puluh Lima Cens Cepet kan Sekarang kita coba Belanja Langsung Tukang sayur Yang ada disini Yuk Tujuh puluh Tujuh puluh Tujuh puluh In 4 euro Cena anche Prende 2 Gali Passami 1, 2 2, 4, 6 Poi? Questo qui mezzo chili Buoni, si L'ho mangiati ieri sera Tenere, 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 tenere Te le faccio mezzo euro solo Sì, sì Appena li mangi poi dici Madonna Fabia, avevi ragione Non hanno filo Non hanno Sono buonissime Mezzo euro Allora, sono 6 e 2 a 8 8 pari Totale quindi questo A posto 8 pari Forse prendo un po' di pistacchi Buonissime Buonissime Buonissime, non buone Buonissime Te lo faccio anche assaggiare No, no Ho già pulito i denti Prendi due Prendo uno E uno lo mangio Due smargetti Due cosi Due Sì Due ette parciano Sì, sì, sì Due ette Sì, sì A posto Allora, per il posto di là 5, 13 13 13 Sì 15 intanto E 20 15 intanto 15 intanto E 20 Gimana cumi-cumi? Udah jelas kan? Semoga bermanfaat ya Videonya Dan jangan lupa Subscribe, like, dan share Sampai ketemu lagi Alla prossima Ciao, ciao